Ini guys, kalian kita lihat efek baru dari Legend Wuuuh, muter-muter dulu Yo, what's up guys, Tompang is here and I am back with you again guys So, sekarang kita bakal lanjut main kelas RUYA LAGIII Oke guys, jadi disini gue bukan main biasa, gue bakal main luar biasa Haha, ga lucu Oke, disini Classic Challenge 71 Deck ini gue rasa deck yang bakal gue bawa buat ke Korea nanti Salah satu deck yang bakal gue bawa ke Korea nanti Karena ternyata enak banget deck ini Dan deck ini gue dapet dari PongTV Kalau kalian ga tau PongTV, PongTV adalah YouTuber Class Royal yang berasal dari Korea Oke, sebelumnya gue bakal buka Legend dari Chess Tapi kita battle dulu, oke Kita battle dulu, kita battle dulu, kita battle dulu Oke 71, kita liat bisa dapet 12-1 ga Nolus ya guys ya, nolus Oke Disini ada Princess, gue bakal taro buat nicil-nicil Ada Hawk, ada Electro, ada Spirit, ada Goblin Oke Oh Oh, 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 oh Damn Oke Oke, kita bisa defend lah ya, cukup baik lah defendnya Oke, nice, 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 nice Kita push pake Hawk sekarang, kita push pake Hawk Oke Oh, kita liat apakah kita bisa dapet towernya atau enggah Oke, kita, wow Masih anak kecil semua ya, skeletonnya masih level 8 semua semua Oke dapet-dapet Oke kartunya masih culun-culun semua tapi enggak berarti tapi itu culun kartunya gitu-gitu bisa tembus berapa win tuh tadi ini kan sekarang berapa win ya Hai bener elektro dulu 7 win kan tapi belum 7 win dengan kartu level seperti itu ya berarti not bad lah dia nyala ya oke cukup baik berarti skillnya ke elektro lagi disono Oke dapet towernya kanannya tembus dan kita fokus ke kiri sekarang guys Oke let's go dan btw ada witch challenge sekarang masih satu hari lagi berarti besok gua bisa recording dan mungkin publishnya antara lusa mungkin ya lusa mungkin oke Hai ini gua lightning aja Hai lok 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 biar dia hajar aduh aduh ya ya tembus dong pak tembus dong tapi enggak hancur cerita gua belum hancur belum hancur si 179 sakit mata pak saya lihatnya pak mhm 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 elektro disini dong cebum oke mantep mhm sg belum Hai Hei dapet extra time saya push lagi guys push lagi pakai ini Hai Oke plus ini lockdown Hai wuhh dia nggak keluarnya skeleton army guys Oke disini hoax gua dibakar habis Hai Oke itu gue biarin aja deh gua bakal mini di sini dan gua bakal siap-siap di sini kebum mati loh gua nggak percaya lu ngamati 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 Hai ini kita lightning aja kebum mantep-mantep kita gini dong Oke lalu credit lock siapa tahu dia punya skeleton army karena tadi dia punya skeleton army guys Oke dia nggak taruh dan dia taruhnya telat tapi nggak apa-apa berarti dia tahu kita bakal predict lock karena tadi gua udah sekali pakai dan kita dapet tawur kirinya guys so good game well played kita lanjut ke next match Oke win ke-8 lanjut ke next match satu battle lagi kita baku kita baru buka legendary test Oke Hai Hmm gua mau oh iya gua mau minta pendapat kalian tentang Mega Knight kalau kalian belum lihat Mega Knight gameplaynya kalian bisa cek di YouTube udah banyak orang yang dapet bocorannya tapi gua nggak mau gua nggak mau bikin karena itu dilarang sama Supercell sebenarnya oke jadi kita yang apa-apa nanti aja kita lihat sendiri dan btw kalau kalian udah lihat kalian komen di bawah pendapat kalian tentang kartu tersebut OP atau enggak karena menurut gua sih nggak op enggak terlalu lah ya mungkin ya nggak tahu gua nggak tahu pendapat kalian gimana Hai gua pakai lightning ini Hai oke Hai sip 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 dan gua bakal pakai Goblin disini buat defense Wow tower tengahnya udah jebol sisa 3200 Hai Oke lock 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 hai 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 ngapain gua terus golem ya Hai Oke kita kok aja oke pas banget elixirnya kekumpul empat elixir ketika school muda di depan jembatan hai 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 oke oke dapat dua hit not bad Hai gua mau taruh princess disini Hai dan gua mau dia aspiradi em ikutin aspirin gua freeze dan harusnya mati disana dia Hai iya mati 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 oke deg-degan banget guys ya guys Oh dia mau Oh dia mau raten tower gua mungkin I don't know Hai kayak kira coba aja pakai elektro disini hai 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 dan pakai Goblin sekarang disini hai hai oke Wow oke not bad Hai kita solo aja nih Hai dan princess disini oke mantap-mantap dan gua bakal ice spirit ice golem hoax disini Hai dan gua bakal Goblin dan gua bakal langsung lock ini Hai kayak mantap Hai kita siap-siap lightning lightning boom jebum 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 kei tower kirinya sisa 1100 dan gua rasa dia pakai langsung agresif golem di tengah gua nggak tahu mungkin mungkin ya mungkin Oh enggak dia mau push kanan oke gua rasa waktu kira cukup buat dapetin ya sekarang di sini oke kita punya goblin di sini Hai oke Hai oke oke itu fix dapat sama kita tapi sisa 20 detik kita masih harus defense kita masih harus defense Hai oke gua log aja ini biar nggak bahaya-bahaya amat dan gua bakal ini kita ah masih hancur golemnya hancur lagi golemnya hancur golemnya hancur guys golemnya hancur salah keputusan gua tadi gua salah keputusan ledakin golemnya harusnya nggak boleh gua ledakin oke 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 it's going to be tough now ini bakal susah banget sekarang gua lightning aja gua nggak mau ambil resiko gua bakal lock ini oke dan gua bakal ice spirit dan gua bakal ice golem itu tinggal di lightning sih sama dia pak jangan kalek-kalek pak jangan di lightning pak please lah pak ya tinggal di lightning itu tinggal di lightning gua habis aduh tadi good game well played kita kalah kayak begitu ya emang agak susah ketemu golem sih karena defense-nya agak susah guys disini nanti ya gapapa sih gua nggak anggap ini sebagai suatu ini karena ya nggak begitu susah juga sih sebenarnya cuman kira tadi maka kesalahan ketika kita lightning golemnya pecah padahal kalau gua nge-lightning golemnya nggak bakal pecah dan tower kita nggak bakal hancur jadi itu kesalahan yang gua lakukan ya seharusnya nggak boleh gua lakukan ini guys sekalian kita lihat efek baru dari legend wooo muter-muter dulu siap ice wizard kenapa ice wizard lu bisa kasih gua miner gitu kan oke tapi nggak apa-apa kenapa ice wizard kenapa ice wizard oke emm disini gua punya princess dan gua bakal ice spirit siapa tau dia bakal counter pake ah dia pake lock feeling gua dia bakal main pake graveyard ini feeling gua dan gua bakal lightning aja inilah dimm gua bakal lightning pukul mundurinnya semua dan gua bakal elektro disini kebum biar lu nggak bisa dapetin hit ke tower gua oke gua kesel tadi dia keluarin baby dragon jadi night witchnya nggak meleduk guys tapi nggak apa-apa lah nggak apa-apa nggak apa-apa oke kita push sekarang kalo main deck ini nggak boleh terlalu nunggu elixir nggak boleh nunggu elixir terlalu lama zapnya nggak guna gua nggak merekomendasikan zap seperti itu karena ice spirit nggak bad deh emm kita nggak boleh nunggu terlalu lama karena nanti bisa mengakibatkan kefatalan yang tidak begitu oke gua lagi pusing guys gua lagi pusing dia punya lock ya oke oke kita freeze oke mantep tapi tower gua sekarat ya guys ya tower gua sekarat dan kemungkinan bisa hancur hmmmm ansisa 15 kita oke langsung pake hog rider aja sekarang oke 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 tepuk sekali lagi dong oke nggak dapet sekali lagi nggak apa-apa nggak apa-apa gua rasa gua bakal pake princess aja sekalian kita bait lock dia biar ketika kita defend pake goblin itu dia nggak punya lock lagi oke hmm lock dong lock dong lock 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 aduh dia nggak mau lock lagi pinter dia nggak mau lock hmmm jangan baby dragon jangan baby dragon dibilangin jangan baby dragon masih aja baby dragon ya bisa ansur nih tower gua kebum hmm 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 guys this is very 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 tough oke hmm gua masih bingung defendnya kayak gimana ini oke lightning buruan jangan baby dragon lagi dong please oke mantep dia nggak sempet baby dragon oke oke defennya cukup cantik cantik sekali malah defennya dan disini hmm ice golem kita meleduk dan kita punya ice oke kita masih punya ice spirit disini hmm oke 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 jangan dapet jangan dapet jangan dapet hmm mati kan lo dah sekarang saatnya counter attack guys gua nggak tau counter attack ini bakal bekerja dengan baik atau enggak tapi yang jelas kita punya 2 electro wizard dan harusnya cukup baik oke berat banget guys berat banget berat banget oke hmm dan fix ini tower kita ancur ini fix fix karena kita nggak bisa narik hmm giant ya guys but hmm deck ini kalian overall ngerti lah ya cara mainnya dan gua nggak peduli gua kalah disini karena ya sebenernya yaudah kalah gitu karena kita emang lagi ketemu deck counter game aja tapi yang penting ini adalah salah satu deck yang bakal gua bawa ke korea nanti karena menurut gua asik banget dan kita dan gua masih persiapin beberapa deck lain lagi ini pk gua masih bingung gua bakal mainin atau enggak hmm ini gua rasa gua bakal mainin dan ini adalah decknya lucifer kalo kalian nonton CCGS kemarin yang Eropa ya kalo masalah ya Eropa hmm hmm disini golem ja executioner hmm ini gua rasa nggak bakal gua mainin dua deck ini bakal menjadi deck utama gua dan gua bakal cari beberapa deck lagi nanti gua bakal update terus decknya oke so guys iya video ini sampe disini dulu video ini ga terlalu panjang dan overallnya kita justru oh iya kita buka crown chest dulu oke goblin geng oke ya iya ya biasa lah ya hmm berarti kita sempetnya matiga match doang karena utamanya gua cuma mau nunjukin deck hmm deck ini tapi karena kita lagi apes ketemu counter ada golem ada jen yang susah banget di counter sama deck ini karena kita ga punya bangunan pertama buat tarik karuka tulanya tapi ya tapi gua have fun pake deck ini karena kemarin gua sempet dapet 7 win oke 7 win dan kita sempet buka legendary chestnya tadi ya dan isinya kampres banget oke so iya videonya sampe disini dulu guys jangan lupa untuk like komen dan subscribe atau berlangganan dan share video ini ke temen temen kalian kalo mereka belum tau channel tompang gaming guys ya jadi terimakasih sudah menonton video ini sampai jumpa terimakasih goodbye bye